Masih bersama saya, Dina Santi Kebagung di Kompas Sorong. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong membenarkan adanya izin usaha yang dikeluarkan untuk penangkaran buaya bagi CV Mitra Lestari Abadi. Pernyataan singkat ini disampaikan Sekda Kabupaten Sorong Muhammad Said Nur setelah dikonfirmasi terkait izin tempat usaha penangkaran buaya yang berlokasi di kawasan SP1 Aimas. Muhammad Said Nur mengatakan terkait kelayakan izin usaha itu yang dapat memastikan hanya dari pihak BKSDA. Sesuai aturan yang berlaku, namun tentu pemerintah daerah akan tetap melakukan pengawasan lebih lanjut serta membentuk tim yang terdiri dari beberapa instansi untuk dilakukan kajian. Pemda juga tidak serta-merta mencabut izin usaha penangkaran tersebut sebelum melihat segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dibuat oleh pemilik usaha. Mereka kan ada punya izin, izin itu kan diberikan sesuai dengan prosedurnya. Ketika prosedurnya sesuai ya izin harus diberikan. Apakah izin nanti akan dicabut izin tempat pemakaran sendiri? Itu nanti dilakukan kajian, tidak terus kejadian begitu terus langsung dicabut. Kan dilihat jaraknya dari tempat pemakaran ke tempat penangkaran ke tempat pemukiman. Terus memenuhi syarat atau tidak penangkaran itu. Itu kan sepertinya harus dikaji kan.